Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terpantau melakukan selebrasi ketika Timnas Indonesia mencetak gol pembuka kegawang Thailand melalui titik putih di menit ke-49. Pemain naturalisasi Mark Rock ialah sosok Al Gojo yang mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor penalti menyusup handball Firaton Bunmata. Duel itu telah berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 29 Desember sore waktu Indonesia Barat. Bola dilesakan dengan keras ke pojok kanan gawang Thailand yang sulit diantisipasi keeper. Jokowi sopaan akrab Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat dua periode sejak tahun 2014 silam. Orang nomor satu di Indonesia itu melakukan selebrasi spontan dengan mengangkat kedua tangannya ketika Timnas Indonesia mencetak gol perdana di pertandingan sore itu. Pria kelahiran Solo Jawa Tengah tersebut seperti menunjuk langit dengan kedua tangannya. Jokowi terlihat sangat senang dengan senyum kumringah di mulutnya. Di samping kiri Presiden Jokowi turut serta juga Ibu Negara Iryana yang juga memberikan tetap tangan untuk gol pemain Persib Bandung tersebut. Sambil dikawal ketat oleh paspon pres di bagian belakang Jokowi dan rombongan terlihat sangat bahagia menantikan gol pembuka Timnas Indonesia. Terut hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali dan Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan. Semua rombongan menggunakan pakaian yang didominasi warna merah khas jersi Timnas Indonesia. Memang di babak pertama Timnas Indonesia sangat tertinggal dari segi permainan. Setelah gol Mark Locke di babak kedua, Timnas Indonesia sebenarnya berpeluang besar memenangkan pertandingan. Ditambah ada satu orang pemain Thailand yang harus diusir keluar. Sandrawad Detsmir melakukan pelanggaran keras di menit 62. Namun pada jalannya laga, Timnas Indonesia tampak kesusahan untuk menggandakan kedudukan. Squad Aswan Sinteyong tampak kehilangan daya magus mereka. Banyak peluang terbuang di sepertiga lapangan. Gol yang ditakutkan seluruh supporter Indonesia akhirnya terjadi.